Hati kasih dia kewajiban, hati kasih dia pekerjaan, hati kasih dia aktivitas. Berbeda aktivitas balita dengan aktivitas remaja. Kalau balita jangan suruh main golok atau balita mah. Remaja suruh main bola. Kalau hati jangan suruh ada alat-alatnya. Maka pertama hati harus kasih aktivitas. Gunakan waktumu untuk kasih aktivitas kepada hatimu. Apa akan kasih aktivitas hati? Satu, aktivitas hati itu adalah. Pertama. Jangan hatimu itu disibukkan kepada dunia. Usahakan hatimu jangan disibukkan kepada dunia. Kedua, juga jangan hatimu disibukkan dengan pikudaya. Yang ketiga, juga hatimu jangan disibukkan dengan kedengkian. Kedengkian. Lewat di kawasan Senayan Siti. Lihat Herme. Itu ya. Kita dipikirin sampai ke rumah. Gelisah. Obrol sama suaminya. Pak. Papa itu kan suami aku. Sudah 10 tahun Papa itu jadi suami aku. Tapi aku tidak pernah dibelanjakan sama Papa. Papa itu kan sudah gede, sudah eselon satu. Cik, itu Papa satu ke Herme. Coba 10 hari mikirin Herme, hati tadi kita. Sayang kita hati dibikin gitu. Paham ini, Teh? Hati disibukkan dengan gituan. Efeknya, kalau hati disibukkan dengan yang hal gituan, maka dia akan mengomendo lisan. Lisan jadi kurang santun. Papa ini pelit banget sih. Efeknya itu dia tidak santun kepada suami. Karena tidak santun kepada suami, efeknya dia korupsi. Korupsi dana untuk belanja dapur dikurangin. Dana untuk entertain dikurangin. Itu berawal dari hati yang begitu kan. Paham menerjemahinnya? Paham? Jadi jangan biarkan aktivitas hatimu pakai tipu daya, tentang dunia, tentang kedengkian. Kesinggung di kantor. Tidak kuat melawan. Bicara ke suami. Pah, Mama masih kesinggung, Pak. Apa sih, De? Kesinggung ini. Eta suami tidak paham-paham bahwa celulit ke kantor, digorok ke lehernya. Putut sekali, Gustinu Agung. Eta hati yang dengki. Nah, kalau hatimu dikasih aktivitas yang seperti itu, tolong hindarkan hatimu dihindarkan dari aktivitas gedengkian, aktivitas dunia, dan tipu daya. Nah, kasihlah hati beraktivitas. Apa tadi? Amaliah, ibadah, kolbiyah. Yang tadi Kang Ma'ruf sebutkan. Apa Kang Rasid, amaliah, ibadah kolbiyah, ibadah hati, syukur. Aktivitas hati, sabar. Aktivitas hati, taubat. Aktivitas hati, ikhlas. Itu kasih aktivitas hatimu untuk ikhlas hatinya, nerima keadaan, ikhlas taat kepada Allah. Latih hati untuk sabar. Latih hati untuk syukur. Latih hati untuk taubat. Kalau hatimu taubat, maka yang keluar di lisanmu, Astagfirullahaladzim. Kalau hatimu syukur, keluar dari lidahmu, Alhamdulillah. Kalau hatimu ikhlas, keluar dari mulut, Raditubillahi Rabbah wa bilislami dina. Kalau hatimu sabar, keluar jubirmu, inna lillahi wa inna ilahi roji'u. Paham ini, te? Eh, te, te, perlu waktu gitu, te. Tidakun payakun. Maka di kuliah duha, ada sebuah tema, life skill, yang empat kemarin. Kalau hatimu dikasih skill, syukur, hebat hidupmu. Kalau hatimu dikasih skill, sabar, lapang dedakmu. Kalau hatimu dikasih taubat, nikmat hidupmu, itu skill. Oke? Itu tentang aktivitas hati. Yang kedua, lisanmu, lidahmu. Jangan hanya diajak karaoke saja, itu lidah. Atau yang diajak kuliner terus, itu lidah. Kalau tidak terawat, itu lidah. Jadi makan kelelawar dan tikus ular. Betul. Sudahkah Allah memimbing kita kepada kita? Sudahkah memimbing kita? Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma fil ardi halalan taiba. Makan, hendaknya kalian makan yang ada di muka bumi, makanan yang halal. Yang kedua, taiban dan baik. Syarat untuk makan dan minum, untuk beraktifitas lidahmu. Lidah harus kasih aktivitas. Aktifitas makan, aktivitas mikun, minum, aktivitas berbicara. Itu lidah. Oke. Apa kasih aktivitasnya? Jangan kuliner terus, atu. Kasih jikir, Allah, Allah, Allah. Bicara yang baik, kul, khairan, awliya, semut. Kalau tidak bisa berkata baik, diam ke atu, diam. Coloteh terus di sosial media. Gara-gara dibully, kesinggung, dibunuh, metak orang. Didatangin tuh yang sosmed itu. Cik atu, diam kalau gak bisa bicara baik, mah. Cool, hayran, awliya, smooth. Rawat atulisanmu, teh. Maka kasih aktivitas lidahmu yang tidak gibah, yang tidak berdusta, dan yang tidak bermanfaat. Rawat itu lidah. Ada tengah sebelah, hot gossip. Ah, maaf jeng, saya dipanggil suami saya. Langsungnya menghindar. Jangan digosok semakin asik. Menceritakan keburukan dia, di belakang dia, tapi memang benar, tetap itu namanya gibah. Walaupun buruk. Nuk itu terame di sosmed gitu, teh. Menceritakan keburukan orang di belakangnya, itu gibah namanya. Walaupun betul itu. Fakta itu. Apalagi kalau bohong. Kalau bohong, fitnah namanya. Eh, teribut ada di sosmed. Maka atmosfer Jakarta terakhir keruh. Dan keadaan itu adalah buah dari kata-katamu. Keadaan itu adalah buah dari ucapanmu. Surat Kof, ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Mayal fidu min kaulin. Tidak ada kalimat yang meluncur dari lisanmu. Tidak ada teks yang kau tulis di sosmedmu. Itu ada rokib dan atid yang menjagamu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!